Peraturan Direktur Jenderal GTK nomor 4831 tahun 2003 Apa penguatan peran pengawas sekolah dalam investasi kebijakan merdeka belajar? Silahkan paparannya Bu Seperti apa Bu ketika ini? Walaupun ini belum dikeluarkan, tapi Ibu sudah mencoba menjalankan sebagai pendamping nih berteman Apa yang Ibu respon daripada depan sekolah Bu? Sebenarnya penilaian kepala sekolah yang kita lakukan sekarang bukan menjudge atau mencari kesalahan kelemahan dari sebuah sekolah Tetapi justru itu yang harus dipahami oleh para kepala sekolah juga Ada laporan dari internal guru-guru disitu sikap dan karakter kepala sekolah ini kurang baik apa segala macam Ibu selaku pengawas menampung sampai hal itu nggak? Pengawas yang dulu memang pengawas masuk ke dalam Kemudian mengkorek-korek apa karakter kepala sekolah Intelijen lagi Ya seperti intelijen Pengawas yang sekarang tidak boleh seperti itu Ah itu, itu harus diketahui Bu ya Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Sore hari ini Senin 27 November 2003 Kita adakan podcast spesial Sebenarnya ini hari Sabtu kemarin tanggal 25 November 2003 Yaitu tepatnya Hari Guru Nasional Berhubung narasumber lainnya sibuk dengan banyaknya kegiatan tentang HGN, Hari Guru Nasional Tentunya waktunya pada sore hari ini di Indor Dugas TV Apa kabar Ibu Badria? Alhamdulillah sehat, bangga Dua kali, depending ternyata jadi juga bu podcast kita Terkait Hari Guru Nasional Ada peraturan tentang GTK 4831 tahun 2003 Tentunya nanti kami coba tanya-tanya ke Ibu Seperti apa sih fungsi daripada pengawas Oke, sahabat Lugas TV Nah, resumen kita ini pengawas Salah satu di Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tepatnya pengawas SMA di Kota Celegon Tema yang kita bawa tentunya Nur Badria, Kupas Tuntas Alur Pertirjen GTK 4831 tahun 2003 Ibu, silahkan minapah sahabat Lugas TV Baik, selamat sore sahabat Lugas TV Bertemu lagi dengan saya Nur Badria Di acara podcast Lugas TV Yang selalu terdepan dan terakurat dalam informasi Kali ini saya akan menyampaikan tema yang sedang seksi ya Sedang seksi viral diperbincangkan di seluruh Indonesia Terkait Perdirjen GTK 4831 tahun 2023 Tentang peran baru pengawas sekolah Oke, artinya ini seksinya di Nusantara ini Bu Sebelum saya kasih pertanyaan Bu GTK itu apa sih Bu? GTK itu adalah Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Oke, luar biasa Oke, tadi Ibu sudah menyinggung terkait yang seksi ya Terkait perdirjen itu ya Bu ya Coba sih Bu Ibu Menjelaskan arti makna daripada Oke, sebelum kesana ya Bu ya Tema HGN Hari Guru Nasional Yaitu Bersama Rayakan Merdeka Belajar Bergerak bersama Rayakan Merdeka Belajar Boleh Ibu Sampaikan apa makna daripada tema Nasional ini Bu HGN ini Baik Tema Hari Guru Nasional Bergerak bersama Merdeka Belajar Artinya Bukan hanya saja guru Yang melakukan pergerakan Bertransformasi di dalam dunia pendidikan Tetapi juga Termasuk warga sekolah di dalamnya Yaitu Kepala sekolah Peserta didik Orang tua murid Bahkan masyarakat Nah jadi Memang semua harus bergerak Karena di dalam sebuah komunitas Yaitu komunitas belajar Jadi Pas banget kan Bertransformasi di dalam pendidikan Bergerak bersama Wujudkan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka Oke Sahabat tugas di pimpin Pengen tahu juga Bu Apa sih Tugas daripada Pengawas pendidikan itu Bu Baik Sebelum ke intinya ini Sebelum ke intinya Nah Tugas pengawas Terutama sekarang kita kaitkan Dengan kurikulum Merdeka ya Zaman dulu Pengawas sebelumnya Begitu ya Jadi Ini adalah Sebuah Apa ya Refleksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Tentang Pengawas sekolah Nah Pengawas sekolah ini Sebelum-sebelumnya Itu kan Sangat berjarak tuh Bang Dengan kepala sekolah Hubungannya Tidak harmonis Itu analisa dari seluruh Seluruh masyarakat Seluruh Apa namanya Pihak-pihak dari Kependidikan juga Ada apa nih Antara pengawas dan kepala sekolah Mengapa tidak harmonis Mengapa kepala sekolah Kalau didatangi pengawas Takut Nah ini Dianalisa Ada apa Nah Padahal kan pengawas sekolah itu Tujuannya Baik Ingin membantu Peningkatan kualitas pendidikan Di setiap Satuan pendidikan Itu salah satu tugas Daripada pengawas Artinya Dengan adanya Peraturan yang baru ini Tentunya ada Langkah-langkah Ataupun Poin-poin yang lebih Mantap lagi ya bu Oke Ini intinya bu Peraturan Direktur General GTK Nomor 4831 Tahun 2003 Apa penguatan peran Pengawas sekolah Dalam Investasi Kebijakan Merdeka Belajar Silahkan paparannya bu Baik Kalau sebelumnya Pengawas sekolah itu Sebagai pengendali Pengendali Artinya Begini Setiap pengawas sekolah Datang Yang diminta Pasti instrumen-instrumen Diminta diisi Begitu kan Kemudian Meminta Kemajuan-kemajuan Sekolah Dari 8 Standar nasional pendidikan Jadi disini Pengawas sekolah Lebih cenderung Memonef Memonitor Mengevaluasi Tanpa Memberikan pendampingan Yang lebih Intens Nah Ini juga Yang menjadikan Beban bagi para Kepala sekolah Juga guru Kalau pengawas datang Mana RPP-nya Begitu kan Mana dokumen-dokumennya Jadi seolah-olah Pengawas datang itu Membawa Setumpuk Pertanyaan-pertanyaan Yang minta Dihadirkannya Dokumen-dokumentasi Berkas-berkas Yang bertumpuk Sehingga disitu Ada momok Yang Gambar Yang kalau Pendidik Disini itu Buku-buku Setumpuk Kertas Banyak banget Itu suasana Itu hampir Menyeluruh Menyeluruh Seluruh Indonesia Jadi kalau pengawas Datang Ini pasti diperiksa Berkas Pasti ini dimintai Pertanyaan Pertanyaan Begitu ya Jadi Hal Jadi beban Begitu Kalau pengawas datang Jadi beban Ingin disupervisi Takut Jadinya Kan Guru Nah Terkait dengan itu Akhirnya Walaupun sebenarnya Pengawas Tidak seperti itu Begitu kan Nah Akhirnya Dengan Perdirjen yang baru Dikemas Lebih Apik Yang awalnya Pengawas itu Ada di atas Seolah-olah Di atas Kepala sekolah Menjadi Pemonef Begitu ya Menjadi penilai Begitu yang harus Dihormati Yang harus dilayani Nah sekarang Di Perdirjen 4831 Tahun 2023 ini Pengawas sekolah Lebih Kepada Teman belajar Oke Gitu Jadi Pengawas sekolah Dengan kepala sekolah Itu menjadi teman belajar Pengawas sekolah Itu menjadi Sosok yang diidamkan Oleh kepala sekolahnya Sehingga Kalau ada masalah Selalu ditelepon Ibu saya lagi Ini nih Apa ada masalah Gimana bisa datang Atau tidak Seperti itu Arahannya Jadi nanti Di Perdirjen ini Lebih Dikedepankan Pengawas itu Sebagai pendamping Sebagai teman belajar Sebagai teman coaching Begitu ya Dan Disitu Pengawas Ada di pihak sekolah Begitu bang Oke Artinya ini sudah berjalan Ibu kan seorang pengawas Pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten Khususnya SMA Di Kota Ceregon Ibu sudah menjalankan gak Kira-kira Peraturan ini Sudah Sebenarnya Jauh sebelum Perdirjen ini hadir Ibu sudah 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 Bahkan seluruh pengawas juga Sebagian Sudah Menjalankan Hanya Ini diberi penguatan Penguatan Ya Supaya Kepala sekolah Kepala sekolah ini Tidak terlalu Menganggap pengawas ini Seorang yang menakutkan Begitu ya Yang semua Semua-semuanya harus dinilai Begitu Nah ini hanya dikuatkan Jadi peran pengawas Di sini oleh Perdirjen Dikuatkan Agar kepala sekolah Kepala sekolah itu Tidak anti Terhadap Kedatangan pengawas Jadi Mungkin selama ini Imejnya Kalau Lebih Lebih takut Ke pengawas sekolah Daripada kepala dinas Ya betul Makanya Kalau sekarang Dibuatnya Seperti teman Oke Oke Ibu Ibu Bandria Juga Salah Salah satu Ketua umum Perkumpulan Penulis Motivator Nasional Tentunya dengan Adanya Peraturan GTK Nomor 4831 Ini tentang Literasi Adakah Muatannya itu juga Seperti Literasi Seperti tadi Menyempurnakan Atau Menguntungkan Atau seperti apa Baik Wah Ini Berbicara Tentang literasi Selaku Ketua Umum Perkumpulan Penulis Motivator Nasional Saya Justru Mengangkat Literasi Dan Numerasi Yang Selama ini Jadi Objek Rapot Pendidikan Yang Paling Rendah Jadi Salah satu Data Yang diperlukan Di dalam Membinah Sekolah Adalah Rapot Pendidikan Dan Output Keberhasilan Sekolah Keberhasilan Kepala Sekolah Keberhasilan Pengawas Sekolah Itu Terlihat Di Rapot Pendidikan Dan Di Dalam Rapot Pendidikan Itu Ada Kompetensi Literasi Dan Numerasi Dan Hampir Seluruh Indonesia Kompetensi Literasi Dan Numerasinya Rendah Disinilah Saya Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penulis Dan Motivator Nasional Itu Mengemas Literasi Agar Lebih mudah Dipahami Dengan Cara Apa Memberikan Pelatihan Pelatihan Menulis Membiasakan Kepada Semua Warga Sekolah Membaca Dan Ini Diterapkan Di Seluruh Sekolah Binaan Saya Terutama Dan Untuk Seluruh Indonesia Pada Umumnya Oke Terkait Tadi Peran Baru Pengawas Ya Bu Pengawas Sekolah Yang Semula Sebagai Pengendali Sekarang Berubah Menjadi Pendamping Teman Bahasa Artinya Respon Daripada Kepala Kepala Sekolah Yang Ada Di SMA Di Kota Celegon Seperti Apa Ketika Ini Walaupun Ini Belum Dikeluarkan Tapi Ibu Sudah Mencoba Menjalankan Sebagai Pendamping Berteman Apa Yang Respon Daripada Kepala Sekolah Baik Respon Dari Kepala Sekolah Yang Pertama Tentu Senang Dengan Adanya Perdirjen Ini Berarti Sekarang Saya Memiliki Teman Belajar Yang Asik Yang Bakal Memecahkan Permasalahan Di Dalam Satu Pendidikan Saya Bukan Hanya Berbicara Tentang Cilegon Kemarin Saya Juga Ke Papua Di Sana Lima Hari Berbincang Dengan Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Lima Provinsi Di Papua Itu Juga Sama Respon Dari Kepala Sekolah Itu Semuanya Baik Menyebut Baik Perdirjen Ini Alhamdulillah Selama Ini Saya Berfikir Kata Mereka Saya Berfikir Sendiri Bagaimana Mengelola Arkas Tentang Keuangan Tentang Bos Kemudian Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Seabrek Sendiri Kemudian Mengatasi Bagaimana Mengelola Pembelajaran Di kelas Agar Guru Ini Selalu Menyenangkan Itu Ada di Pikirannya Sendiri Nah Sekarang Dia Merasa Ada Teman Kalau Selama Ini Ingin Membuka Diri Atau Ingin Memancing Sebuah Apa Namanya Permasalahan Untuk Dihadirkan Bersama-sama Berbicara dengan Pengawas Sekolah Itu Enggan Dengan Perdirjen Ini Ini Lebih Asik Lagi Oke Ibu Boleh Tahu Binaan Ibu SMA Sejerajat Yang Ada di Kota Cilegun Ada Berapa Bu Kalau Sekolah Binaan Saya Itu Ada Tujuh Ada Tujuh Sekolah Binaan Di Kota Cilegun Ini Tetapi Kalau Untuk Di Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Kita Tidak Hanya Fokus Di Kota Cilegun Tetapi Seluruh Provinsi Banten Bukankah Termasuk SMA Swasta Jadi Di Kota Cilegun Ada Tujuh Kalau Di Kota Cilegun Itu Semuanya Ada 22 Sekolah Dan Dibagi Oleh Tiga Sekolah Pengawas Jadi Ada Tiga Pengawas Satu Pengawas Sekolah Itu Ideal Mendampingi Tujuh Sekolah Binaan Jadi Artinya Dinas Pendidikan Provinsi Pengawas Sekolah Khusus SMA Ada Tiga Di Kota Cilegun Salah Satu Bantria Yang Menjadi Binaannya Tujuh Sekolah Pertanyaan Berbicara Strategi Bu Strategi Ini Strategi Sebagai Pengawas Sekolah Dalam Mendampingi Setiap Kepala Sekolah Binaannya Seperti Apa Baik Sekarang Saya Sampaikan Strategi Pendampingan Sesuai Dengan Perdirjen 4831 Tahun 2023 Semoga Ini Dapat Mencerahkan Seluruh Pengawas Sekolah Dan Kepala Sekolah Ya Strateginya Itu Nanti Akan Ada Prioritas Prioritas Jadi Sebelum Melakukan Pendampingan Itu Yang Pertama Dilakukan Oleh Pengawas Sekolah Adalah Pemetaan Pemetaan Kapasitas Satuan Pendidikan Tersebut Dengan Cara Apa Pertama Pengawas Sekolah Itu Mengajak Seluruh Kepala Sekolah Binaannya Berkumpul Duduk Bersama Kemudian Bertanya Jawab Berdialog Dan Direkam Direkam Dengan Ijin Kepala Sekolah Supaya Apa Supaya Dijadikan Bukti Fisik Kalau Inilah Hasil Asesmen Awal Pengawas Sekolah Untuk Melakukan Pemetaan Jadi Apa Saja Pertanyaannya Misalnya Apa Kelemahan Dan Kekuatan Disatuan Pendidikan Yang Ibu Atau Bapak Kepala Sekolah Pimpin Nanti Mereka Menyampaikan Mereka Menyampaikan Harus Dengan Apa Adanya Tidak 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 Adanya Ada Yang Ditutup Tutupi Misalnya Saya baik Baik Saja Sekolah Saya Baik Baik Saja Guru Saya Mengajarnya Oke Oke Saja Padahal Sebenarnya Tidak Baik Baik Saja Artinya Kepala Sekolah Ini Sudah Tidak Mampu Mengelola Satuan Pendidikannya Tidak Sadar Juga Kalau Dia Tidak Mampu Artinya Sudah Tidak Mampu Tidak Mau Berubah Nah Kalau Ini Berarti Strategi Yang Digunakan Pengawas Adalah Strategi Penyemai Perubahan Oke Mungkin Nanti Tim Kita Bisa Nunjukin Foto Ya Bu Mungkin Ini Strategi Ibu Silahkan Tim Ambil Itu Oke Ibu Bisa Jelaskan Satu-satu Ini Foto Ini Oke Seperti Ini Strategi Yang Ibu Lakukan Organisasi Perdirjen 4831 Di Papua Ini Di Papua Kemarin Kita Lima Hari Di Sana Ini Juga Bertanya Jawab Berdiskusi Terkait Perdirjen Ini Ini Memang Masih Baru Oke Lanjut Lanjut Kalau Ini Bisa Ibu Jelaskan Ini 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 Seperti Apanya Pemicu Perubahan Pemicu Perubahan Ini Dia Ada Di Prioritas Menengah Jadi Kalau Kita Pengawas Sekolah Sudah Mengadakan Tanya Jawab Kepada Para Kepala Sekolah Binaannya Kalau Kepala Sekolah Ini Apa Namanya Dia Tingkat Kesadarannya Berdaya Tingkat Kesadarannya Tinggi Bahwa Memang Sekolah Kita Masih Butuh Masih Butuh Bimbingan Masih Butuh Perbaikan Masih Perlu Refleksi Beberapa Perubahan Tetapi Kemampuannya Itu Belum Mempuni Dia Masih Butuh Bantuan Orang Lain Dalam hal Ini Pengawas Sekolah Oke Jadi Ini yang Ibu Selesaikan Ke Binaan Ibu Tadi Ini Masuk Kedalam Strategi Pemicu Perubahan Masuk Di Prioritas Menengah Artinya Kalau Kalau Yang 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 Tadi Yang Pertama Saya Jelaskan Di Penyemai Perubahan Itu Pengawas Sekolah Melakukan Pendampingan Secara Intens Dan Direct Secara Langsung Jadi Misalnya Ini Sekolah Udah Nggak 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 Mampu Pokoknya Kayaknya Betul-betul Harus Diperbaiki Oke Nah Ini Pengawasnya Harus Mendampingi Secara Intens Nggak Boleh Secara Via Telepon Tidak Boleh Harus Datang Langsung Sebulan Dua Kali Terus Ada Coaching Metodenya Ada Mentoring Ada Facilitating Ada Consulting Begitu Kemudian Kalau Memang Nanti Sudah Siap Guru-gurunya Dan Ada Wadahnya Ada Space Untuk Pelatihan Ada Training Berarti Metodenya Jadi Berbagai Metode Dilaksanakan Untuk Mendampingi Sekolah Binaannya Sehingga Yang Awalnya Sekolah Ini Tidak Kepemimpinan Perubahannya Itu Rendah Kepala Sekolah Ini Bisa Meningkat Yang Tadinya Kesadarannya Itu Berkembang Menjadi Berdaya Begitu Oke Artinya Bu Ada Ada Sangsi Gak Kira Kalau Binaan Ibu Itu Eh Tadi Diajar Dikasi Ini Segala Sejauh Ada Sangsi Gak Tidak Ada Sangsi Tidak Ada Sangsi Untuk Kepala Sekolah Tersebut Tetapi Sanksinya Itu Berupa Apa Ya Kepala Sekolah Yang Tidak Mau Tidak Mau Didampingi Kan Pasti Ada Kepala Sekolah Pasti Ada Yang Ah Saya Gak Mau Orang Saya Sudah Bagus Kok Merasa Bagus Merasa Baik Baik Saja Gak Perlu Didampingi Juga Bisa Berjalan Ya Biarkan Saja Jadi Pesan Di Pesan Dirjen Dirjen GTK Waktu Ketemu Langsung Di Menara Peninsula Kalau Ada Kepala Sekolah Yang Tidak Mau Didampingi Dengan Berbagai Cara Seperti Menolak Menampik Menghindar Jangan Dipaksa Oke Tapi Fokus Berikan Five Positif Ke Sekolah Sekolah Binaan Yang Kepala Sekolah Mau Didampingi Mau Diajak Ngobrol Bareng Jadi Nanti Ketika Ini Ada Perubahan Kepala Sekolah Yang Gak Mau Ini Mulai Dia Menintrospeksi Diri Oke Jadi Untuk Sangsinya Semangat Bu Sangsinya Natural Oke Pemberi Semangat Tentunya Ada Metode Dari Pengawas Sekolah Supaya Sekolah Kepala Sekolah Binaan Ini Saling Berlomba Dikasih Penilaian Ataupun Piagam Penghargaan Atau Itu Metode Adakah Kedepan Ini Rencana Ibu Untuk Yang 7 Sekolah Ini Dihadakan Nilai Ini Untuk Saling Penyemangat Penyemangat Ada Rencana Sekolah Sekarang Sedang Berlangsung Oke Kita Sedang Berlangsung Kemarin Kita Satu Bulan Selama Bulan November Melakukan Penilaian Keterja Kepala Sekolah Khusus Suasta Dulu Nanti Bulan Desember Khusus Negeri Sebenarnya Penilaian Kepala Sekolah Yang Kita Lakukan Sekarang Bukan Menjudge Atau Mencari Kesalahan Kelemahan Sekolah Tetapi Itu Harus Dipahami Oleh Para Kepala Sekolah Juga Nah Nanti Disitu Kita Mulai Mengadakan Wawancara Pengamatan Dengan Murid Dengan Guru Dengan Orang Tua Nanti Disitu Yang Strategi Strategi Yang Belum Berkembang Kita Dampingi Kita Berikan Solusi Metode Metode Yang Digunakan Adalah Metode Coaching Tadi Training Facilitating Jadi Kalau Misalnya Ini Kepala Sekolah Udah Bagus Kayaknya Perlu Dipoles Itu Kita Kasih Motivasi Kemudian Kita Beri Kepercayaan Kepada Kepala Sekolah Tersebut Untuk Berbagi Praktik Baik Dengan Kepala Sekolah Kepala Sekolah Yang Lain Kita Support Nah Bagaimana Pengharga Apresiasinya Apresiasinya Itu Diberi Panggung Untuk Berbagi Praktik Baik Kemudian Kita Yang Berprestasi Begitu Nah Ini Juga Ada Ada Aplikasi Yang Baru Digagas Oleh Kepala Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten Bapak Taman Tadi Kita Juga Baru Bertemu Dan Salah Satu Tim Efek Pengawas Perwakilan Pengawas SMA Kebetulan Saya Dan Kami Sedang Membuat Aplikasi Aplikasi Yang Memudahkan Pengawasan Dari PJ Gubernur Kepala Dinas Kepada Para Pengawas Jadi Nanti Apa Saja Yang Dilakukan Pengawas Terpantau Langsung Melalui Aplikasi Di Laplah Digitalisasi Laporan Pengawas Sekolah Oke Artinya Ini Masih Rencat Peluncurannya Tadi Si Oke Luar Biasa Boleh Berikutnya Bu Ini Kegiatan Ini Masih Sketbal Juga Mungkin Diganti Yang Baru Yang Lain Ini 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 Masih Di Papua Atau Di Ini Kegiatan Awal Waktu Peluncuran Perdirjen 483 Tahun 2023 Dengan Empat Dirjen Yang Ada Di Kementerian Ya Ini Di Jakarta Dan Besok Saya Berangkat Untuk Keberlanjutan Dari Kegiatan Itu Oke Ada Yang Coba Ini 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 Adalah Salah Satu Bentuk Pendampangan Kolaborasi Kolaborasi Antara Saya Pengawas Kota Cilegon Pengawas Kota Serang Ibu Maria Mendampingi Sekolah Binaan Kita Di Dalam Apa Mensukseskan ANBK Oke Ini Salah Satu Bentuk Pendampingan Betul Masa Ada Oke Ibu Luar Biasa Masa Ada Pertanyaan Ibu Ibu Kan Pengawas Sekolah Tentunya Dengan 7 Binaan Ibu Ini Setiap Datang Kalau Kita Lihat Kebelakang Melihat Kebelakang Tadi Kebelakang Itu Bahwa Pengawas Itu Sangat Menakutkan Apa Segala Macam Bahkan Lebih Daripada Kepala Dinas Itu Saya Pantau Juga Tapi Dengan Gaya Untuk Ini Apa Peraturan Perdirjen Baru Ini Apa Harapan Ibu Selaku Pengawas Sekolah Supaya Ini Berlaku Efektif Baik Harapan Saya Agar Perdirjen 4831 Tahun 2023 Ini Dapat Terlaksana Dengan Baik Dan Efektif Ayolah Kita Bekerjasama Berkolaborasi Membuka Mindset Kita Agar Jangan Terpaku Kepada Apa Asumsi Kita Bahwa Kita Ada Orang Yang Paling Baik Jadi Tetaplah Berkolaborasi Membuka Diri Menerima Setiap Perubahan Perubahan Kurikulum Dan Ingat Tujuan Dari Hadirnya Perdirjen Ini Adalah Pengawas Sekolah Diminta Menjadi Transformer Pembelajaran Jadi Mempercepat Lajunya Apa Transformasi Ini Jadi Menjadi Media Kalau Hanya Menteri Dan Dirjen Saja Yang Memiliki Apa Formula Baik Tetapi Tidak Dipercepat Oleh Media Seperti Kami Pengawas Tentu Akan Lambat Perjalanannya Jadi Yang Menjadi Penghalang Atau Bola Salju Untuk Melajunya Perkembangan Kurikulum Itu adalah Pengawas Kepala Sekolah Karena Ini Peraturan Masuk Dihalang Peraturan Masuk Dihalang Nah Sekarang Buang Bola Saljunya Mari Kita Berkolaborasi Sehingga Peraturan Apapun Itu dapat Masuk Dan dapat Diterapkan Di dunia Pendidikan Kita Oke Luar biasa Ibu Boleh Ditambah Sedikit Bu Eksternal Internal Kalau Ibu Di Tujuh Binaan Ada Laporan Dari Internal Guru Disitu Sikap Dan Karakter Kepala Sekolah Kurang Baik Apa Segala Macam Ibu Selaku Pengawas Menampung Sampai Al Itu Sampai Menampung Al Itu Gak Iya Betul Iya Jadi Itu Dulu Pengawas Yang Dulu Memang Pengawas Masuk Kedalam Kemudian Mengkorek Kepala Sekolah Pengawas Yang Sekarang Tidak Boleh Seperti Itu 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 Diketahui Ibu Pengawas Yang Sekarang Harus Harmonis Betul Harus Harmonis Apapun Yang Akan Dilakukan Pengawas Sekolah Terhadap Satuan Pendidikan Harus Ijin Dari Kepala Sekolah Dulu Oke Nah Ketika Kita Ingin Bersentuhan Langsung Dengan Guru Tidak Secara Langsung Tetapi Harus Melalui Ijin Dan Arahan Dari Kepala Sekolah Jadi Seperti Itu Ada Pulau Tidak Akan Marah Dengan Tamunya Gitu Ya Kalau Memang Tamunya Beritikat Baik Ngobrol Dulu Nanti Permintaan Dari Kepala Satuan Pendidikan Untuk Membenahi Sekolah Malang Gurunya Dapat Disampaikan Ke Kita Dan Kita Masuk Ke Guru Luar Biasa Efek Daripada Kalau Ini Diterapkan Bu Ya Luar Biasa Bu Oke Bu Badriah Mungkin Krosi Statement Bincang Bincang Kita Terkait Peraturan Dirjen Yang Baru Ini Bu Supaya Ini Bisa Diterapkan Di Seluruh Nusantara Khususnya Di Kota Celegon Di Binaan Ibu Yang Tuduh Sekolah Silahkan Bu Apa Krosi Semen Kita Bincang Bincang Saat Ini Baik Para Pemerhati Pendidikan Para Pelaksana Dan Aktor Pendidikan Mari Terus Bertransformasi Terima Setiap Perubahan Dengan Positive Thinking Positive Thinking Itu Yang Paling Diharapkan Itu Saja Oke Terima kasih Ibu Badria Atas Bincang Bincang Kita Sore Hari Ini Dilugas TV Tentunya Ibu Terus Beraktifitas Ya Sibuk Saya Ibu Mudah Mudah Peraturan Dirjen Yang Baru Ini Bisa Ibu Terapkan Dan Ibu Bisa Transformasikan Ke Semua Teman Teman Pengawas Yang Ada Di Jinas Pendidikan Provinsi Banten Untuk Intisari Saya Serahkan Kepada Pak Blanko Ya Baik Terima kasih Bang Badia Sinaga Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Dan Sama-sama Perbincangan Dengan Narasumber Yang Sudah Nggak Seng Lagi Untuk Lugas TV Energi Dan Serangat Terus Sahabat Lugas TV Di sini Pak Blanko Menangkap Berapa Benang Mel Pengawas Sekolah Bukan Untuk Ditakuti Namun Lebih Sebagai Teman Atau Sahabat Bagi Guru Dan Para Murid Mendidik Harimau Untuk Main Sirkus Perlu Adanya Pawang Atau Pengawas Apalagi Mendidik Anak Mangsi Dan Terakhir Tahun Demi Tahun Dunia Pendidikan Selalu Meningkatkan Dan Ditingkatkan Mutuhnya Walau Kadang Sering Kita Lihat Fenomena Di Era Modern Ini Seseorang Murid Menantang Gurunya Guru Tetaplah Guru Untuk Digugu Dan Ditiru Dan Pahlawan Tanpa Tanda Daya Tut Sampai Jumpa Di Session Yang Sampai